Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampu rasun Sampu rasun Saya Bunda Elisa Dari PKR Apa kabar Buat semuanya Semuanya selalu ada dalam Biluan Allah SWT Dan senantiasa selalu dilimpahkan Dengan segala keberkahan Untuk halnya Bunda saat ini Atau PKR saat ini Sedang dalam proses Untuk sebuah Kemajuan yang insya Allah Bunda bertekad Untuk bisa berguna Bagi masyarakat umumnya Dan khususnya anggota PKR sendiri Mudah-mudahan segala niatan Cita-cita Bunda dan PKR Dijabah, dikobul oleh Allah SWT Untuk semuanya Mugia Bunda Diberi kesehatan dan umur panjang Bunda mohon maaf Mungkin di uploadan Bunda Atau di Youtube Bunda Ada yang kurang berkenan Atau tidak Seimbang atau apapun itu Bunda mohon maaf Tidak lain Bunda hanya ingin menghibur saja Memotivasi Memotivasi Agar kita bisa tetap berkarya Biar lebih berkarya lagi Karena apa? Karena segala sesuatu Itu tidak mudah Semuanya butuh perjuangan Bagi orang-orang yang saat ini Mungkin sedang sakit Mugia lekas sembuh Yang sedang dalam proses Mugia proses apapun itu Mugia segala prosesnya Dilancarkan oleh Allah SWT Semua muanya saja Untuk itu Tidak lain Hanya bisa mendoakan Bunda disini Cuma bisa mendoakan Karena Bunda pun bukan siapa-siapa Dan bukan apa-apa Bunda sendiri Belum bisa apa-apa Dan Bunda pribadi Bukan apa-apa Tapi Bunda selalu ingin Sesiapapun yang mengenal Bunda Ataupun yang tidak mengenal Bunda Semuanya diberi kesehatan Umur panjang Rezeki yang melimpah Amin Allah Ya Allah Samping itu mungkin Banyak pro kontrak Sendiri tentang Bunda Mungkin karena Bunda pribadi Cuman Tidak bisa dikaitan dengan Ibu Ratu Kita bahas disini Tentang Ibu Ratu Dan berbagai pihak Dengan berbagai persi Dengan berbagai Imajinasinya Masing-masing Apa Menceritakan Surat Ibu Ratu itu Seperti apa Yang Bunda Tahu Yang Bunda pikir Ibu Ratu juga Seorang sosok Seorang makhluk Ciptaan Gusti Allah juga ya Seperti kata pepatah Sunda Selalu mengatakan Diputus Tikudu Dipigusti Jangan Jadinya Tetap Bunda pribadi Hanya mengagumi beliau Bukan berarti Bunda Mengabdi Atau menganut Sama beliau Tidak Karena Bunda tahu Ibu Ratu juga Ciptaan Gusti Allah Jadi jangan sampai Berpikiran Bahwa kita Dekat Atau Mengagumi Ibu Berarti kita Menyembahnya Tidak semua Seperti itu Karena Seorang Makhluk Allah Tidak boleh disembah Ataupun dimintai Kita cuma Meminta kepada Allah Karena semua hakikat Dari Allah Jadi jangan salah paham juga Tentang Bunda Bunda Kenapa Bunda Menyukai Ibu Menyukai beliau Karena emang Beliau Sosok yang Bunda Sangat Kagumi Tapi Bunda Tidak pernah Menjadi peninggungnya Ataupun Bunda Tidak pernah Menjadikan beliau Tuhan Tuhan Bunda Hanya harus Menang-menang Jadi tolong Pemikiran Tentang Bunda Tentang Apapun Pejahitan Karena Menyukai warna hijau Bukanlah Berarti kita Menganut Aliran yang Enggak jelas Bunda selalu Berpikir Bahwa Semuanya juga Ciptaan Gusti Allah Jadi jangan pernah Menduakan Gusti Allah Semuanya Ibu Ratukun juga Ciptaan Gusti Allah Jadi jangan sampai Kita Diadu Dombakan Dengan hal-hal Seperti Sirik Atau Murkat Bunda Menyukai Ibu Tetap Kalau meminta Kepada Allah Cuman mungkin Sareat Karena kita Semua memiliki Karhun Dan Menyuriki Sesuatu Yang kita Pegang Dan itu Setiap manusia Itu Dari Hodam Dari apapun Berbeda Jadi tidak Semua Tidak semuanya Orang juga Memiliki Hodam Orang juga Memiliki Karhun Masing-Masing Jadi Jangan Dibilang Kita Menyukai Ibu Ratu Kita Menyukai Warna Hijau Itu Berarti Kita Penganut Ibu Atau Kita Mengabdi Sama Ibu Ratu Tidak Semua Seperti Itu Dan Karena Bunda Yakin Ibu Juga Seorang Makhluk Ciptaan Allah Jadi Tetap Kita Harus Menyembah Kepada Allah S.W.T Sekali Lagi Untuk Para Pemirsa Yang Mungkin Berpikiran Negatif Tentang Bunda Suatu Saat Akan Tahu Kebenarannya Bahwa Bunda Cuma Mengagumi Beliau Karena Beliau Bagi Bunda Adalah Sosok Sosok Yang Luar Biasa Sosok Yang Luar Biasa Ciptaan Allah S.W.T Dan Sungguh Sesuatu Yang Luar Biasa Allah Menciptakan Beliau Sesempurna Ini Dan Mungkin Juga Karena Itu Ciptaan Beliau Kita Kita Itu Salah Satu Ulasan Mungkin Barangkali Ada Yang Mau Dipertanyakan Atau Mengkonsultasi Ke Bunda Silahkan Datang Aja Ke Alamat Bunda Alamat Bunda Di Jalan Laswi Nomor 150A RT 03 RW14 Pasar Kemis Manggahang Bara Enda Silahkan Datang Kesini Untuk Bertanya Jadi Sebisa Mungkin Kita Beda Beda Pendapat Beda Apapun Itu Mari Kita Satukan Karena Pendapat Setiap Orang Berbeda Berbeda Dan Orang Berbeda Beda Jadi Jangan Sampai Kita Salah Tafsir Karena Perkataan Atau Omongan Itu Bisa Jadi Satu Fitnah Bisa Jadi Bemerang Buat Kita Sendiri Kalau Kita Tidak Tau Pokok Permasalahannya Jadi Jangan Jangan Pernah Menjustice Seseorang Seperti Apa Insya Allah Kita Semua Ada Dalam Kebetan Allah Subhanallah Wa Ta'ala Sekian Dan Terima Kasih Dari Bunda Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sampurasun 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 PKR Selalu Wabarakatuh